Assalamualaikum sedelur kuliner KUKABE Jumpa lagi di channel saya Tristianti Kali ini saya akan mengajak kalian semua memasak cumi Cumi kering, ya cumi kering Ini jenis cumi keringnya yang tawar, gak pake rasa asin Ini yang sudah saya rendam semalaman Teksturnya jadi lembut, lunak ya, kayak cumi seger Padahal tadinya seperti ini, atos banget ya, kering Terus kayak rada-rada ada jamurnya Makanya kalau udah direndam, itu nanti si jamur itu akan terangkat dan kita sikat ya Kalau aku sih pake sikat kayak sikat pakaian gitu sih Ini perbandingannya Jadi dua kali lipat melarnya Oh iya lor, ini walaupun tampilannya sudah seperti cumi seger Tapi ini teksturnya masih sangat alot Walaupun dia keliatan empuk, enyel-enyel, tapi masih alot Perlu direbus lagi Untuk mendapatkan hasil yang empuk Mari kita rebus Didihkan dulu air Lalu setelah airnya mendidih Kita bisa masukkan cumi yang sudah kita rendam semalaman ya lor Di sini saya pakai metode 5, 30, dan 7 Bener-bener ngirit gas Dan asli tanpa rekayasa Nah ini setelah selesai saya menggunakan metode 5, 30, 7 Setelah uap airnya sudah benar-benar habis Tapi ini masih anget-anget ya 5 menit Saya rebus Posisi merebus kan Airnya sudah mendidih terlebih dahulu Baru dimasukkan Nah setelah 5 menit direbus Maka kita matiin Tanpa kita buka pancinya Setelah itu Diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Nyalakan kembali kompornya Lalu lo rebus lagi selama 7 menit Dan ini hasilnya Bener-bener empuk Hmm kan Sampai aku sudah Nyiapin tenaga buat nyucus Eh ternyata empuk Emang bener-bener empuk Seperti cumi segar Setelah itu Empuk Kita tinggal olahlah Seperti Sesuai dengan keinginan kita ya Dimasak dengan cara seperti apa Oke lor Ayo kita mulai memasak Disini saya cuma Saya ongseng Dengan bawang putih Bawang merah Cabai merah Cabai merahnya pun Saya ambilnya yang gak pedas Kalau jendangan pengen yang pedas Bisa ditambah dengan cabai doer ya Cabai merah kesini-sini Yang pedas banget itu Disini saya kasih jeruk nitis Biar sedikit mengurangi bau amisnya Saya tambahkan kecap Terus pakai kaldu Jangan lupa Gula merah sama garamnya diikutkan ya lor Nah ini setelah layu Dan mengeluarkan bau harum Kita masukkan cumi Yang sudah dipotong-potong Jangan lupa diaduk Biar bundunya merata ya lor Jangan lupa Masukkan daun salam Laos dan serehnya Aduk rata lagi Boleh tambahin kecap Sesuai selera ya lor Tambahkan air Dan tutup hingga bumbu meresap Dan rasanya endul Oh iya lor Sambil menunggu Bumbu meresap Dan rasanya endul Jangan lupa ya lor Like Subscribe Serta komennya Dan jangan lupa Nyalain Tombol loncengnya Tara Bumbu sudah meresap Nah kita aduk lagi Sebelumnya Kita koreksi rasa dulu ya lor Maaf Pakai tangan Insya Allah bersih kok tangannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Enak lor Nah Tinggal kita sajikan Ini bisa kita nikmati Dengan nasi anget Nasi dingin Tetap endul rasanya Dan ini penyajiannya Dengan mangkok legend ya lor Cap jago Nanti Kemegul Terima kasih ya lor Sudah menyaksikan Sampai akhir video ini Selamat mencoba ya lor Dan sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh